Ya, pemirsa waspada selalu saat berkendara karena di Sutiwondo, Jawa Timur, dua sepeda motor terlibat kecelakaan. Seorang pengendara motor kritis setelah terjatuh dan terlindas truk yang melintas. Nah, kecelakaan juga terjadi di Cilegon. Ada mobil sedan yang dikembunikan wanita hamil bersama anaknya yang ringsek setelah ditabrak dari belakang oleh truk bermuatan bungkil. Seorang pengendara motor ini tak sadarkan diri setelah jatuh menabrak bemper samping sepeda motor lain dan masuk ke kolong truk yang melintas. Sobat truk pun langsung menghentikan laju kendaraannya dan sejumlah warga mencoba mengevakuasi korban. Kecelakannya terjadi saat korban yang mengendari motor melaju dari arah Surabaya dan mencoba mendahului truk di depannya. Naas, haluannya diduga terlalu ke tengah dan langsung bertabrakan dengan motor lain dari arah berlawanan. Dua motor pun ringsek karena adu banteng. Korban pun langsung dievakuasi warga ke rumah sakit Abdul Rahim. Sementara pemotor lain tidak mengalami luka sedikit pun. Dua motor yang ringsek beserta truk langsung diamankan ke unit laka lantas Polres Situ Bondo. Kasus ini masih dalam penanganan petugas. Mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita yang tengah hamil enam bulan dan membawa anak laki-lakinya yang berusia empat tahun, ringsek usai ditabrak dari belakang oleh truk muatan bungkil di jalan raya Merak, Kota Jilegon, Banten, Jumat malam. Karena kerasnya benturan, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka usai kejadian berlangsung. Peristiwa bermula saat sedan dari arah Silegon menuju Merak hendak-hendak huli truk tersebut dari elajur kiri dan berpindah posisi ke elajur kanan. Namun tak berduga truk tersebut malah meniruduk bagian belakang mobil sedan yang dikendarai wanita itu. Mobil korban sempat berputar saat tertabrak truk hingga kemudian berhenti usai menatap pohon. Imbas dari kejadian ini kendaraan korban ringsep parah, sementara sopir truk langsung melarikan diri. Polisi masih mencari sopir kendaraan besar tersebut yang melarikan diri usai kejadian. Kasus setelah ke lantas ini kemudian ditangani saat langkas Polres Silegon, tim Deputansien Indonesia.